Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabat, para teman-teman yang semoga Allah limpahkan rizki yang banyak dan berkah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita mungkin banyak mendengar bahwa ada banyak mu'jizat Rasulullah SAW Bisa ratusan atau mungkin bisa ribuan Di antara mu'jizat Rasulullah SAW adalah hujan turun dan reda berkat doa beliau yang mustajab Yaitu ketika orang-orang mengalami keteringan Kemudian beliau berdoa meminta hujan Maka hujan pun langsung turun saat beliau masih berdiri di atas mimbar Hal ini seperti diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik R.A. Suatu ketika ada seorang laki-laki masuk masjid dari pintu arah mimbar Saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri di atasnya menyampaikan khutbah Jumat Lalu laki-laki tersebut menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata Wahai Rasulullah SAW Harta benda musnah dan semua jalan terputus Maka sudilah kiranya engkau berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan Maka Maka Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya dan berdoa Allahumma s'ina Allahumma s'ina Allahumma s'ina Ya Allah turunkanlah hujan atas kami Ya Allah turunkanlah hujan atas kami Ya Allah turunkanlah hujan atas kami Sahabat Anas lanjut berkata Demi Allah Kami tidak melihat ada awan sedikitpun di langit ini sebelumnya Tiba-tiba Muncul dari balik gunung segumpal awan tebal Setelah awan tersebut berada di tengah-tengah langit Maka ia pun terpencar lalu turun hujan Sahabat Anas melanjutkan Demi Allah Selama enam hari Kami tidak melihat matahari Hujan Berkah doa Rasulullah SAW Terus turun Sangat deras Tidak berhenti-berhenti selama enam hari Kemudian Pada hari Jumat berikutnya Laki-laki tersebut kembali masuk masjid dari arah pintu mimbar Saat Rasulullah SAW Juga sedang menyampaikan khutbah Jumat Lalu ia menghadap kepada beliau dan berkata Wahai Rasulullah SAW Benda musnah dan semua jalan terputus Gara-gara hujan yang terus menerus ini Tak berhenti-berhenti Maka sudilah kiranya engkau memohon kepada Allah agar hujan dihentikan Sahabat Anas kembali berkata Maka Rasulullah SAW Maka Rasulullah pun mengangkat tangannya Kemudian berdoa Allahumma hawalaina wala'alaina Allahumma alal akami wal jibali wal zarabi wa manabidishyari Ya Allah Kami keluar dari masjid di bawah terik matahari Setelah reda matahari langsung bersinar langsung panas Para sahabatku Inilah salah satu kelebihan daripada mu'jizat Rasulullah SAW Dengan doa-doanya Beliau bisa menurunkan hujan Dan juga bisa memindahkan hujan Untuk kita ini Sebagai umat beliau Umat Rasulullah SAW Saat Kekeringan melanda wilayah kita Kita bisa meniru Menjiplah Doa Nabi SAW Untuk menurunkan hujan Dan sebaliknya Apabila hujan terus menerus tak reda-reda Dan berpotensi untuk membahayakan wilayah kita Misalnya kebanjiran Doa Rasulullah di dalam memindahkan hujan Bisa kita baca Karena ini sebagai jalan kita Untuk meniru Untuk mengikuti sunnah beliau Dalam akhlak Dalam pribadi Dalam perilaku Maupun dalam hal beliau berdoa kepada Allah SWT Semoga kisah ini bermanfaat Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh